Intro Seolong, Jemaat dan Kasih Tuhan kita merungkan firman untuk hari ini Mari kita lebih dahulu kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai Amin Firman Tuhan bagi kita di hari ini Dari kitab Nabi Yesaya pasal ke-38 ayat yang ke-19 Demikian tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Akan tetapi orang yang hidup Ya hanya orang hiduplah yang dapat bersyukur kepadamu Seperti aku pada hari ini Kesetiaanmu diberitahukan Bapak kepada anak-anaknya Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian Halak namangudui Namangudui tongon Ima mamujiho songon nahubahin wain Amai pabotohon hasit tongami tua kanakna Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Jemaat dan Kasih Tuhan Jikalau Kita saat ini tiba-tiba datang orang Memberitahukan Firman Tuhan yang pasti akan terjadi Kepada kita Engkau akan mati hari ini Bapak Ibu kira-kira bagaimana respon kita Mungkin ada orang langsung bilang ya mati-mati dah situ Atau ada yang berpikir Duh Kemana hartaku ini Atau mungkin juga ada yang berpikir Andai kata aku masih punya waktu untuk berbuat kebaikan Banyak respon orang ketika tahu atau diponis akan mati Bapak Ibu yang kasih Tuhan Hal ini juga terjadi pada Nabi Yesaya Ketika Nabi Yesaya memberitahukan kepada Hiskia Dia akan mati Dan Taukah Bapak Ibu Ketika Hiskia sakit diberitahu akan mati Dia justru berdoa kepada Tuhan Dia mengingat ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan hal-hal baik Dan dia berpikir Andai kata Tuh Dia beroleh kasih karunia untuk tetap Bisa melakukan kebaikan Dia akan lakukan Dan firman Tuhan datang kembali kepada Hiskia lewat Nabi Yesaya Bahwa dia akan diperpanjang umurnya 15 tahun Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan Tidak semua orang dapat kesempatan seperti Raja Hiskia Tetapi ada hal yang penting ketika kita tahu bahwa Semua kita fana bukan? Semua kita bisa mati Dan semua kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian Tapi sebagai orang percaya jangan pernah kita lupa Bahwa musuh terbesar yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia adalah kematian Harta tidak bisa membeli kematian supaya Atau membayar kepada kematian Sehingga kita tidak mati Tidak Mungkin ada orang berusaha untuk awet muda Tetapi Tuhan juga kematian pasti datang Tapi syukur kepada Kristus Kita orang percaya kita sudah tahu Bahwa kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus Bukan? Dan oleh karena itu Kematian adalah hal yang pasti Tetapi itu bukan akhir dari segalanya Atau kita kehilangan eksistensi ketika kita mati Tidak Sehingga hidup sepah lama-lamanya atau panjang umur itu Bukan ditentukan berapa panjang umur kita di dunia Tetapi kualitas kehidupan kita Dan juga kehidupan selama-lamanya Bukankah itu sudah dianugerahkan bagi orang yang percaya Permintaan dari Hizkiah kepada Tuhan Lewat Nabi Yesaya Tuhan kabulkan dan dia lebih panjang lagi 15 tahun umurnya Nah Bapak Ibu mengkasih Tuhan Tapi ada yang menarik sekali Ketika dia diberi kesempatan 15 tahun lagi hidup Hizkiah memuji Tuhan Dia sadar Bahwa dia tidak berkuasa atas hidupnya Yang pertama Yang kedua Dia sadar bahwa Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup Dan selagi dia diberi kesempatan untuk hidup Dia akan penuh hidup dengan rasa syukur Artinya selagi saya masih hidup saya akan bersyukur Sehingga dia mengatakan dalam pujiannya Akan tetapi orang yang hidup Ya hanya orang yang hiduplah Yang dapat bersyukur kepadamu seperti aku hari ini Bapak Ibu mengkasih Tuhan Selagi kita hidup Hari ini jikalau Tuhan masih izinkan Kita masih ada Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita bukan Bahkan tidak ada kuasa maut sedikitpun pada kita Karena Yesus jaminan bagi kita Dan Tuhan Yesus berkata Sehelai rambut Sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh Kalau Tuhan tidak izinkan Karena itu miliki rasa syukur Hari ini dan setiap hari Untuk nafas hidup yang Tuhan beri Kalau Tuhan masih beri nafas kepada kita Berarti Tuhan masih izinkan kita untuk melakukan hal yang baik Hal untuk memuliakan Tuhan Dan menjadi berkat bagi semua orang Yang kedua Bapak Ibu dikatakan oleh Dalam nyanyiannya Kesetiaanmu akan diberitahukan Bapak kepada anak-anaknya Kesetiaan Tuhan kebenaran ini harus diberitakan kepada generasi berikutnya Yang kedua Orang yang bersyukur Mau dikatakan bahwa Dia akan mengajarkan kebaikan Tuhan Kepada anak-anaknya Nilai hidup yang sangat penting adalah Menghargai makna hidup Dan tujuan hidup Yang Tuhan beri pada kita Dan itu perlu diajarkan kepada generasi berikutnya Nah Tapi Musa dikasih Tuhan Jangan pernah lupa untuk memberitakan kebenaran Apa itu kebenaran Kalau kita baca di Yohanes 17 Firman Tuhan adalah kebenaran Dan tidak ada kebenaran lain selain firman Tuhan Dan firman yang hidup itu adalah Yesus Kristus Makanya Tuhan Yesus katakan Akulah kebenaran Karena itu mengajarkan kebenaran Berarti kita mau mendidik anak dan generasi berikutnya Untuk hidup di dalam Kristus Ada pepatah mengatakan bahwa Tough time creates tough men Saat-saat sulit Itu akan membentuk orang menjadi lebih tangguh Tetapi jikalau saat-saat yang mudah Justru akan membuat Mencetak orang-orang yang mudah Percayalah Dalam kesulitan Dalam kesedihan Dalam apapun yang sulit dalam hidup ini Jangan pernah lupa bersyukur Dan mengajarkan tentang Tuhan Supaya kita tetap tangguh di dalam Kristus Kita dipanggil dan diutus untuk memberitakan Dan kebaikan Tuhan Karena itu Beritakanlah kesetiaan dan kebaikan Tuhan Selalu Dan bersyukurlah selalu Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga untuk firmanmu Ajar kami untuk selalu bersyukur Mengingat segala kebaikan Tuhan Hidup kami adalah milikmu Dan kami sudah ditanggung olehmu Tuhan Kami telah beroleh keselamatan Dan kami beroleh hidup Hanya karena kasih dan kemurahanmu saja Biarlah kami pakai waktu yang ada ini Untuk memuliakan Tuhan Dan untuk menjadi berkat bagi sesama Dan biarlah mulut kami Hidup kami juga kami bagikan kepada generasi berikut Untuk memberitakan kebaikan Tuhan Kesetiaan Tuhan Berkati kami hari ini Dan aktivitas kami Biar untuk memuliakan Tuhan semata Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya